Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terus melakukan terobosan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Merdeka Belajar Transformasi pendidikan di tanah air dimulai dengan Merdeka Belajar episode pertama Yang menggantikan ujian nasional, menghapus ujian sekolah berstandar nasional Menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran Serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru Agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran Merdeka Belajar episode kedua Kampus Merdeka Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas Untuk menciptakan prodi-prodi baru Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS Nah, untuk penggunaan BOSnya juga diberikan fleksibilitas Ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk membantu menjejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak Episode keempat, program organisasi penggerak Bahwa paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong Kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak Episode kelima, program guru penggerak Reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan Episode keenam, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi Sebagai upaya pengembangan merdeka belajar di lingkungan pendidikan tinggi Terobosan pendanaan yang fundamental untuk menghasilrasi tercapainya Indonesia telah kami siapkan Dan program sekolah penggerak sebagai episode ketujuh Penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah Merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama Sehingga setiap murid itu spesial Merdeka belajar episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan Merupakan perwujudan visi Presiden Joko Widodo Yang mengamanatkan revitalisasi SMK secara komprehensif SMK Pusat Keunggulan ini bisa menjadi benih daripada transformasi SMK kita senasional 900 SMK yang akan berpartisipasi di tahun ini bisa menjadi pelatih untuk SMK-SMK lainnya Merdeka belajar episode ke-9 Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Merdeka tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya memperluas sasaran Dan menyempurnakan implementasi Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Merdeka Untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu Agar bisa mendapatkan layanan pendidikan tinggi Sebagai salah satu upaya mewujudkan SDM unggul Indonesia Sekarang adalah kesempatannya untuk adik-adik yang kurang mampu Tapi berprestasi sekali Adik-adik bisa bermimpi sangat besar Bisa masuk ke dalam program-program Kalau Anda masuk ke dalam program-program terhebat di Indonesia Anda bisa menerima sampai dengan 12 juta per semester dari KIP Kuliah Kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan terobosan Dengan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-10 Perluasan program lembaga pengelola dana pendidikan Pandemi COVID-19 di Indonesia telah memberikan pengaruh yang sangat besar Terhadap pelaksanaan pendidikan Perluasan program LPDP akan menjadi penggerak untuk mencapai Tidak hanya program-program yang sedang berjalan Namun juga program-program baru yang akan merangkul Lebih banyak lagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan Serta pelaku budaya untuk bisa meningkatkan keterampilan mereka melalui pendidikan tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat sore semuanya Sebelumnya saya izin terlebih dahulu untuk membuka masker Dan tentunya tidak bosan-bosannya Saya mengingatkan mari sama-sama kita terapkan protokol kesehatan Dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir Karena saya sudah sendiri, saya membuka masker Tapi jangan lupa untuk selalu memakai masker Dan puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Di sore hari ini kita dapat bergabung dalam acara peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-10 Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan LPDP Dan tentunya selamat sore juga dan selamat bergabung Kepada Menteri Koordinator Kebangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Bapak Mohajir Effendi Ada juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim Dan Menteri Agama yang diwakili oleh Direktur General Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Muhammad Ali Ramdani Semoga semua hari ini, sore hari ini berjalan dengan lancar Dan salam hormat juga kami aturkan kepada seluruh panelis Direktur Utama LPDP Bapak Andin Hadianto Direktur Beasiswa LPDP Bapak Dwi Larso Sekretaris General Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ainu Naim Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan Bapak Nizam Ada juga Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Iwan Syahril Dirjen Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wikan Sakarinto Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Helmar Farid Dan kami juga menyampa Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Hatifah Syafudian Anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Putra Nababan dan Andreas Hugo Pareira Serta seluruh peserta dan rekan-rekan media yang telah bergabung secara virtual bersama kami sore hari ini Izinkan saya Widya Saputra untuk memandu acara peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-10 Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Dan pandemi COVID-19 memang telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan Indonesia Peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pun ditantang untuk meningkatkan kualitasnya Situasi tersebut mendorong Kementerian Pendidikan merancang sejumlah program Terutama di bawah kebijakan Merdeka Belajar Yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi Program-program tersebut Ibu Bapak mengarah pada perbaikan kualitas pendidikan Di dalam maupun di luar keras Serta pengembangan keterampilan akademis dan praktis Nah, dalam peraturan Presiden tentang dana abadi investasi pemerintah di bidang pendidikan Yang ditetapkan pada April 2021 Alokasi dana abadi pendidikan tidak hanya mencakup ranah perguruan tinggi Juga ranah penelitian dan budaya Nah, oleh karena itu disusunlah keputusan Dewan Penyantun Dana Abadi Pendidikan Yang memberikan arahan dan kebijakan strategis Yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola dana pendidikan Atau yang lebih populer kita menyebutnya dengan LPDP Dan sekarang kita akan mendengarkan laporan singkat Keinerja Kementerian Keuangan Terkait dukungan Kementerian Keuangan Dalam penyaluran dana abadi pendidikan Dan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati Kami persilahkan Terima kasih Baik, Ibu Sri Mulyani Boleh minta tolong audionya boleh dinyalakan Terima kasih Ibu Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamat sore Salam sehat Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Para hadirin yang kami hormati Dan disini ada Pak Menko Pak Menteri Pendidikan Kemudian Wakil Ketua Komisi 10 Dan peserta sekalian Saya menyambut gembira Untuk bisa ikut serta dalam peluncuran Merdeka Belajar episode yang ke-10 Dimana tema kali ini adalah perluasan program lembaga pengelola dana pendidikan Atau LPDP Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik Antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Keuangan Sebagai pengelola dari BLU Dana Abadi Pendidikan Ibu Bapak sekalian Kita semuanya memahami bahwa sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga dan paling penting bagi suatu bangsa Bagaimana suatu bangsa bisa maju dan meningkat kesejahteraan maupun di dalam meningkatkan juga kualitas hidup Sangat tergantung kepada bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya Dan peningkatan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab yang sangat penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Dasar 45 kita juga sudah memberikan penekatan yang luar biasa Satu-satunya belanja negara Yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai belanja pendidikan Dimana sejak tahun 2005 pada saat terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 Disebutkan bahwa belanja pendidikan kita harus 20% dari total belanja negara Dan ini semenjak 2009 hingga sekarang belanja pendidikan kita meningkat luar biasa Pada saat awal 2009 kita melakukan belanja pendidikan dari total belanja negara sebesar 208 triliun Untuk tahun 2021 ini total belanja negara untuk bidang pendidikan mencapai 550 triliun Jadi kenaikan yang lebih dari 5 kali lipat Tentunya dalam masa kita menghadapi pandemi belanja pendidikan ini juga perlu untuk terus ditekankan Untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh murid-murid kita Agar mereka tidak mengalami dampak negatif akibat COVID-19 Termasuk pada saat harus melakukan pembelajaran jarak jauh Oleh karena itu di dalam belanja pendidikan termasuk program pemulihan ekonomi Kita memberikan alokasi untuk belanja internet gratis bagi para murid, para guru, para mahasiswa, dan para dosen Ini dilakukan untuk sekolah konvensional maupun sekolah yang berbasis agama di bawah kementerian agama Jadi dalam hal ini belanja pendidikan kita terus merespon berbagai perubahan dan ide-ide yang muncul Tentu dari kementerian pendidikan, kebudayaan, kementerian agama Di dalam rangka untuk betul-betul meningkatkan kualitas berdaya manusia Efektivitas dari belanja ini sangat tergantung kepada kualitas dari programnya Saya memahami bahwa dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan Dan kementerian agama tentu memiliki tugas yang sangat penting dan berat Karena bertanggung jawab bagi kualitas SDM kita hari ini dan ke depan Kementerian keuangan selama ini terus mencoba untuk mengelola belanja negara yang begitu besar Pada anggaran pendidikan Kalau pada awal-awal dimana 20% anggaran pendidikan selalu kemudian habis Karena sistem tahun anggaran dimana seluruh belanja yang dialokasikan harus dibelanjakan habis Maka kementerian keuangan mulai merintis apa yang disebut pembentukan dana abadi Sehingga pada saat alokasi 20% dari anggaran pendidikan ini Betul-betul bisa didesain dengan program yang tidak terburu-buru harus dihabiskan pada satu tahun anggaran Pembentukan dana abadi dalam bentuk dana abadi pendidikan Yang kemudian dikenal sebagai dana abadi untuk membiayai beasiswa Baik yang sifatnya reguler, afirmasi maupun untuk ASN, TNI, Polri Itu merupakan suatu pemikiran untuk menciptakan sebuah dana yang bermanfaat antargenerasi Atau intergenerational fund Dan kita berharap kementerian pendidikan kebudayaan dan kementerian agama Betul-betul memikirkan desain dari penggunaan ini Yang betul-betul bisa dimanfaatkan antargenerasi Sejak LPDP dibentuk tahun 2012 Sejak 2009 bahkan dalam hal ini LPDP saat ini sudah mengakumulasikan dana abadi sebesar 70,1 triliun Ini dimulai dengan awalnya dana abadi itu adalah hanya 1 triliun Jadi suatu kenaikan yang luar biasa Di dalam dana abadi 70,1 ini terdapat dana abadi pendidikan sebesar 61,1 triliun Dana abadi penelitian 4,99 triliun Dana abadi untuk perguruan tinggi 3 triliun Dan dana abadi untuk kebudayaan 1 triliun Kementerian Gewan melalui BLU Terus berharap bahwa pemanfaatan hasil investasi dari dana abadi ini Benar-benar bisa memberikan dukungan yang fleksibel dan efektif Bagi program-program yang didesain oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan maupun Kementerian Agama Dan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan Dan penelitian tentunya Nah dalam hal ini untuk program Merdeka Belajar episode 10 Saya mendengar dan melihat bahwa Kementerian Gewan melakukan inisiatif Untuk memperluas penggunaan dana abadi LPDP Dari sisi hasil investasinya untuk membiayai berbagai program Yang tidak hanya mencakup beasiswa yang tradisional sudah diberikan Yaitu beasiswa reguler, beasiswa afirmasi, dan juga beasiswa untuk ASN TNI Polri Agar mereka bisa mengambil dan mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikannya Dan skill mereka di perguruan-perguruan tinggi yang baik di Indonesia maupun terutama juga di dunia Namun juga sekarang di dalam episode Merdeka Belajar ke 10 Saya lihat Kemendikbud akan memulai mengekspansi dengan kegiatan-kegiatan Yang mencakup kualitas dosen, guru, dan terutama juga guru SMK Tentu kami akan terus mendukung dari sisi fokus yang memang betul-betul dibutuhkan oleh anak didik kita Untuk meningkatkan SDM Dan juga fokus untuk tetap menjaga kata kelola Dan juga fokus untuk menjamin atau meyakinkan bahwa belanja-belanja ini memberikan dampak yang terbaik Jadi monitoring evaluasi menjadi sangat penting Kami akan terus mendukung melalui pengelolaan dana LPDP yang berhati-hati Dan bertanggung jawab karena ini seperti saya sampaikan tadi Merupakan dana abadi intergenerational untuk generasi-generasi Indonesia yang akan datang Saya berharap setiap rupiah dana abadi ini akan bisa dimanfaatkan secara maksimal Dipertanggung jawabkan secara jelas dan juga dengan tata kelola yang sebaik-baik mungkin Sehingga masyarakat kita bisa mengapresiasi dan memahami uang negara Uang dari hasil pajak kita adalah kembali untuk masyarakat juga Demikian yang saya bisa sampaikan sekali lagi Semoga perluasan dari program LPDP ini betul-betul akan menghasilkan dampak dari keseluruhan Perbaikan dan perkuatan ekosistem pendidikan di Indonesia Dengan seluruh dukungan yang kita akan berikan Dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang sangat jelas Kita berharap manfaat dari dana pendidikan betul-betul akan menciptakan kemajuan bagi bangsa Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih paparan dan juga dukungannya tentunya kementerian keuangan Di dalam penyeluruhan dana abadi pendidikan Terima kasih Busri Mulyani Dan berikutnya kita akan simak sambutan dan dukungan Yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi Kami persilahkan Pak Muhajir Pak Muhajir Effendi sudah bisa mendengar suara kami Kami sudah mencoba kembali untuk menghubungi Pak Muhajir Effendi Dan sedari menunggu mari kita akan mendengarkan langsung paparan Terkait perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan LPDP Langsung kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim Kami persilahkan Mas Menteri Mas Menteri boleh minta tolong audio dinyalakan terlebih dahulu punter Halo selamat sore Selamat sore silahkan Mas Menteri Terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Rahayu Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI Yang saya hormati Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Menteri Agama Bapak Yakut Kolil Komas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Beserta Jajaran Direktur Jenderal di lingkungan Kemendikbud Pala Dinas Pendidikan Provinsi Pala Dinas Pendidikan Provinsi Kota dan Kabupaten Ibu dan Bapak Rektor dan Dosen Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Dan Perwakilan Pelaku Budaya Indonesia Serta para pemirsa yang berbahagia Puji syukur Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kami dapat meluncurkan episode ke-10 dari Merdeka Belajar Ini hari yang sangat membahagiakan buat saya Karena ini merupakan program yang sangat dekat di hati kami di Kemendikbud Dan pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani Dan semua jajaran di KemenQ yang berhasil menciptakan kolaborasi dan beberapa perubahan-perubahan di dalam LPDP Untuk memperluas program beasiswa yang sudah dilakukan sekarang Jadi benar-benar esensi daripada hari ini adalah kemerdekaan dana LPDP Untuk menjadi lebih inklusif Untuk juga mendukung bukan hanya murid-murid Tapi juga dosen-dosen pengajar dan tenaga pendidik Dan juga fokus bukan hanya kepada program-program masa lalu Yaitu hanya program yang degree saja Tapi juga program-program non-degree Jadi izinkan saya melakukan paparan sedikit mengenai esensi dan spirit daripada perubahan LPDP ini Berikut Halaman berikut Terima kasih Dunia sedang berubah secara drastis Kita mengalami disrupsi teknologi di mana perubahan itu akan selalu menjadi semakin kencang Dunia informasi dan dunia kerja akan berubah dalam suatu kecepatan yang akan sulit kita prediksi Dan kedua adalah dari sisi sosiokultural di mana urbanisasi menjadi salah satu tren demografi terbesar Dan meningkatkan tenaga kerja yang mobile dan fleksibel Ini juga menimbulkan perubahan daripada sistem bekerja dan juga sistem budaya kita Dan juga dampaknya kepada peningkatan SDM kita Dan tentunya lingkungan kita dengan kebutuhan yang sangat besar dari aspek lingkungan dan juga perubahan iklim yang sedang terjadi Ini adalah perubahan-perubahan transformatif yang sedang dilalui industri, dilalui SDM kita, masa depan SDM kita dan juga bumi kita Jadi ini adalah perubahan itu menjadi sangat cepat Jadi kebijakan pemerintah, kebijakan daripada inovasi di pemerintahan juga harus sangat cepat Dan LPDP tidak berbeda dan harusnya level of inovasinya juga sama cepat Kita ingin memastikan kenapa kita mau merubah LPDP untuk menjadi lebih inklusif, lebih fleksibel Kemudahannya untuk berbagai macam program Karena dengan adanya program Merdeka Belajar Sekarang tujuan utama dari semua berbagai program transformasi pendidikan Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila Ini saya sudah ulang-ulang kali, berpuluh-puluh kali Profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan utama daripada transformasi pendidikan kita Nah sekarang kalau ada elemen-elemen disini seperti bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global Maka program LPDP pun juga harus melakukan evolusi Evolusi untuk memastikan bahwa semakin banyak partisipan yang bisa memasuk dalam program ini Bukan hanya mahasiswanya maksudnya partisipannya, tapi program-programnya yang didukung oleh pemerintah Misalnya program-program non-degree, misalnya project based magang bersertifikat Hal-hal di dalam industri yang sama nilainya dengan kuliah atau mendapatkan gelar yang degree Tetapi lebih banyak orang bisa berpartisipasi Ini harus kita buka sekat-sekat daripada program sebelumnya Untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang jauh lebih holistik Jadi ini adalah esensi daripada kenapa kita mau melakukan perubahan ini Berikut, kita sudah tahu bahwa kesenjangan kualitas pendidikan di daerah ini merupakan hal yang sangat serius Dan kalau program-program seperti LPDP itu harus kita arahkan Harus kita arahkan terhadap memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak dari daerah Berbagai macam daerah untuk mendapat kesempatan Tidak semua anak-anak kita di daerah-daerah misalnya di luar Jawa Yang punya kesempatan untuk luar negeri misalnya Tidak semuanya punya kesempatan untuk mencari pendidikan sampai dengan S2, sampai dengan S3 Jadinya dengan kita melakukan perubahan dalam LPDP Kita pun juga bisa menjadikan program ini lebih inklusif Berikut Dan kalau kita melihat LPDP itu adalah dana abadi pendidikan Dan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas daripada pendidikan kita Nah, faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru Dan tenaga pendidik Jadi dosen dan guru Jadi ini adalah seperti yang kita tahu Kita harus secara cepat mengakselerasi perkembangan kompetensi dan kualitas daripada pendidik kita Inilah salah satu alasan besarnya kenapa menurut kami LPDP ini harus juga fokus terhadap pendidikan si pendidik Guru dan dosen Untuk meningkatkan, mengupgrade level kompetensi mereka, wawasan mereka, kebinikan global mereka Agar mereka pun menjadi mendarah daging profil pelajar Pancasila itu ada di Bukan hanya peserta didik, tapi juga guru dan dosen Jadi nanti kita akan melihat bagaimana akan shifting juga untuk mendukung kompetensi Dan peningkatan kapabilitas daripada pendidik dan tenaga pendidik kita Berikut Kita juga baru menyadari bahwa sebenarnya kita sangat menyadari bahwa dari sisi total pengeluaran pendidikan Bahwa kita masih di bawah karena populasi kita begitu besar Tentunya suatu hal dan tentu kita masih negara yang berkembang Middle income country, jadinya ini merupakan hal di mana LPDP ini punya kesempatan yang spesial Untuk bisa mendukung partisipasi di dalam sistem pendidikan kita Baik dari murid, mahasiswa maupun juga penaga pendidik Jadi esensinya adalah sektor pendidikan harus bergerak lebih cepat Kalau kita mau bersaing di tingkat dunia, kita tidak punya opsi LPDP pun sama, kita harus melakukan transformasi terhadap apa saja jenis-jenis program yang akan didanai Apa jenis bagi para mahasiswa dan juga tenaga pendidik kita Jadi ini adalah salah satu simbol daripada kita berlari, berinovasi untuk mengejar perubahan yang ada di dunia Selama ini, bagi yang sudah pernah mengenal program LPDP Ada tiga program utama di LPDP Biasiswa afirmasi, ini untuk yang benar-benar kebutuhan khusus dan yang prasejahtera Terutama untuk daerah-daerah 3T Ada biasiswa yang targeted untuk beberapa sektor-sektor penting Seperti dokter spesialis, TNI, Polri, dan PNS misalnya Dan yang ketiga adalah biasiswa umum, ini biasanya S2 dan S3 Dan terutama untuk kebanyakan juga untuk di luar negeri Jadi ini adalah sebelumnya LPDP, seperti ini untuknya Nah sekarang bisa ditunjukkan Kita akan menambahkan sekitar 6 grouping dari program baru Ini luar biasa, Bapak Ibu saya sangat senang sekali hari ini bisa mengumumkan ini Karena untuk pertama kalinya LPDP akan bisa pertama Men-sponsor atau memberikan biasiswa untuk program kampus merdeka Jadi jika teman-teman kita yang akan menerima 20 SKS untuk mengajar di daerah 3T Atau magang 6 bulan di dalam perusahaan Magang bersertifikat Atau exchange student kemana Di mana dia akan menerima 20 SKS Untuk suatu pengalaman di luar kampusnya dia Makanya kita ingin semua anak luar kampus Ini pun akan bisa didanai oleh LPDP Jadi LPDP dan Merdeka Belajar sekarang sinkron Menjadi satu kesatuan dari sisi kebijakan Dan juga dari sisi output yang mau kita hasilkan Jadinya untuk anak-anak keluar dari dunia yang nyata Untuk research project, untuk social project, entrepreneurship Dan juga untuk magang bersertifikat Ini menjadi salah satu flagship program kami di Kemendikbud Dan salah satu visi Pak Presiden yang didukung full oleh beliau Jadi sekarang LPDP bisa mendukung biaya mahasiswa untuk program kampus perdeka Kedua adalah untuk program dosen dan tendik Jadi kita akan fokus kepada memberikan biaya siswa kepada dosen Untuk mencapai S2, S3 Atau untuk melakukan riset Atau untuk magang di industri Dan atau untuk pun magang di perguruan tinggi Nanti kita akan jelaskan detailnya seperti apa Tapi kedua, B2 ini adalah fokus kepada dosen dan tenaga pendidik Untuk mengupgrade mereka Dan ketiga, B3 adalah mengenai program guru Guru dan tenaga pendidikan Untuk memberikan biaya siswa kepada guru Untuk mencapai tingkat akademia yang lebih tinggi Tingkat spesialisasi yang lebih tinggi Dan B4 disini adalah program fokasi Kita telah menyelaraskan program ini Dengan strategi revitalisasi fokasi kita Di dirjen fokasi Jadi ini akan ada berbagai macam biaya siswa Untuk berbagai macam instansi di SMK kita Maupun di perguruan tinggi fokasi kita Dan B5 adalah untuk pertama kalinya Kita akan membuka biaya siswa untuk S1 Bagi siswa-siswa dan mahasiswa yang berprestasi Jadi untuk pertama kalinya kita akan buka S1 Untuk siswa-siswa SMA yang berprestasi Dan biaya siswa S2 untuk mahasiswa S1 yang berprestasi Dan yang terakhir B6 Tentunya biaya siswa kebudayaan Di mana kita akan untuk pertama kalinya Menambahkan program khusus untuk biaya siswa kebudayaan Di mana kita akan membantu mereka untuk mendapatkan Berbagai macam kemampuan Untuk meningkatkan kreativitas mereka Untuk meningkatkan ilmu mereka Dalam bidang-bidang mereka tersendiri Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar Ya kita menambahkan, bukannya mengganti Kita menambahkan kategori-kategori Untuk memperluas dan memperlebar inklusivitas Daripada LPDP untuk mendukung target-target merdeka belajar kita Berikut Ya, untuk biaya siswa yang sebelumnya sudah ada Ada beberapa perubahan, ada beberapa penyempurnaan Yang akan kita lakukan Yang pertama adalah yang tadinya hanya eksklusif untuk S2 dan S3 Kabar gembira untuk siswa-siswa berprestasi Anak-anak SMA yang berprestasi Kita sekarang punya beasiswa untuk S1 Ya, untuk yang berprestasi Tapi tentunya Dan juga bukan hanya S1 Kita juga membuka beasiswa untuk non-degree program Non-degree program itu yang bukan S1 atau S2 Mungkin satu semester, mungkin hanya satu tahun Mungkin ada program khusus Tapi kita melihat tren pendidikan ini akan memecah-mecah degree ini Menjadi modul-modul yang lebih kecil Jadi LPDP harus mengejar tren dalam dunia pendidikan Seperti itu Dengan memberikan beasiswa untuk yang jangka pendek juga Dan Alhamdulillah sekarang juga S1 Untuk anak-anak SMA berprestasi juga bisa kita berikan beasiswa Kedua adalah Bahwa kita akan mempertajam kriteria daripada sekolah-sekolah Misalnya sekolah-sekolah luar negeri dan di dalam negeri Dengan cara yang lebih sistematis, yang lebih objektif Menggunakan beberapa indeks dari ranking-ranking Dan juga akreditasi Dan itu akan menjadi suatu sistem yang jauh lebih tidak subjektif Jauh lebih objektif Dan lebih kuantitatif cara kita memilih mana sekolah-sekolah yang lebih Yang akan diberikan beasiswa Dan juga di mana sebelumnya calon penerima beasiswa harus melakukan Seleksi yang kadang-kadang berlapis-lapis Jadinya ada banyak ketidakpastian yang ada Tapi sekarang dengan adanya kita sudah mengunci jumlah sekolah Atau program yang akan bisa diberikan beasiswa Kita akan mempermudah proses aplikasi daripada LPDP Karena dengan adanya kepastian program apa saja yang akan didanai Siswa pun lebih percaya diri untuk apply kepada program-program Yang ada di daftar ini dan tahu bahwa itu akan ada kemungkinan besar Akan bisa mendapatkan beasiswa LPDP Jadi programnya akan tidak terlalu berlapis Akan lebih efisien, akan lebih mudah dengan kepastian yang lebih tinggi Sekarang masuk program-program baru kita Seperti yang saya bilang tadi Kampus Merdeka akan pertama kali tahun ini didukung oleh LPDP Kita sudah mengirim 15.000 anak untuk kampus mengajar batch pertama Lalu semester berikutnya kita akan kirim lagi Ada empat program kita di kampus Merdeka yang besar groupingnya Satu adalah kampus mengajar untuk kembali Untuk mengajar berkontribusi untuk generasi berikutnya buat mahasiswa Kedua adalah micro-credentials Ini adalah non-degree program Tapi misalnya memagang 6 bulan di dalam perusahaan Di dalam organisasi masyarakat Di dalam organisasi minir laba Ataupun studi independen bersertifikat Untuk mendapatkan misalnya satu course di bidang teknologi Atau apa yang bisa dibiayai oleh LPDP Ketiga adalah mobilitas internasional mahasiswa Ini adalah foreign exchange Untuk anak-anak kita mengambil satu semester Atau bahkan dua semester di luar negeri Dan ini bisa didanai oleh LPDP Dan keempat adalah di dalam domestik Di dalam negeri pertukaran mahasiswa Merdeka Untuk mendorong kebinekaan Dan juga rasa kebangsaan di Indonesia Jadi ini adalah empat program besar kita Untuk kampus Merdeka Berikut Kampus Mengajar Ini yang saya bilang tadi Udah 15 ribu dikirim Harapan lebih besar lagi Untuk semester berikutnya Ini luar biasa kita mengirim anak-anak kita Ke berbagai penjuru di Indonesia Untuk membantu meningkatkan numerasi dan literasi Di sekolah-sekolah kita Ya terutama Terutama sekali di daerah-daerah 3T Yang benar-benar butuh bantuannya Jadi mereka disitu untuk mendampingi para guru Untuk memberikan berbagai macam bimbingan Kepada anak-anak Terutama bagi anak-anak yang mungkin lebih tertinggal Dari rekan-rekan temannya Dan disinilah kita bisa menjawab ketimpangan Atau kesenjangan Antara daerah-daerah yang tingkat numerasi dan literasinya Itu masih rendah Jadi ini satu program yang luar biasa Dengan skala yang sangat besar Dan akan selalu kita tingkatkan Luar biasa Motivasi mahasiswa untuk apply kepada program ini Saya sampai kaget Hampir waktu itu kita hanya bisa mengirim 15 ribu Tapi 30 ribu Hampir 35 ribu Yang apply ke dalam program ini Kapus Mengajar Itulah jiwa kemanusiaan dan sosial Mahasiswa-mahasiswa kita yang luar biasa Dan tentunya dengan mendapatkan full 20 SKS Jadinya tidak ada pengorbanan yang harus terjadi Pada saat dia melakukan bantuan transformasi di sekolah kita Untuk numerasi dan literasi Berikut Micro Credentials Ini adalah program flagship kita Di mana kita akan mengirim anak-anak kita Membuka dengan berbagai macam perusahaan kelas dunia Berbagai macam organisasi kelas dunia Untuk membuka pintunya Dan menciptakan program-program 5-6 bulan Full semester program Di dalam institusi-institusi ini Yang akan mendapatkan full 20 SKS Bagi murid-muridnya Untuk mereka mencicipi dunia Industri mencicipi bagaimana berkolaborasi Bagaimana melakukan inovasi Di dalam institusi-institusi industri kita Dan lain-lain Dan ini adalah project-based Fully project-based Dan dengan pembimbing atau mentor yang full-time Jadi ini program luar biasa untuk mahasiswa Ini pasti banyak direbutkan di tahun ini Kita akan mulai batch pertama kan Tahun ajaran baru Dan benar-benar immersive learning experience Dan juga dapat sertifikasi industri Sangat penting Jadi pada saat anak itu menyelesaikan program ini Dia mendapatkan satu sertifikasi Yang akan membantunya di karirnya ke depannya Ini yang dimana kita akan memberikan biaya siswa Dari sisi uang saku, biaya hidup, dan lain-lain Terima kasih Berikut Ya, studi independen bersertifikat adalah Tadi saya jelaskan mengenai masuk ke dalam suatu industri Untuk melakukan satu program Ini adalah misalnya masuk ke dalam suatu program Pelatihan tertentu di bidang tertentu Misalnya kita memberikan beberapa contoh Di sini ada human-centered design Di dalam Stanford satu semester Ada yang offline, ada yang online Google Coursera misalnya Sertifikat yang ada Ada berbagai macam program-program lain Ada yang online, ada yang offline Tapi ini juga bisa mendapatkan dukungan biaya dari LPDP Tapi dikurasi dengan sangat hati-hati oleh Kementikbud Untuk memastikan bahwa ini next generation skills Skills-skills yang akan sangat diperlukan Di dalam perubahan industri dan teknologi Yang sedang terjadi Berikut Ya, biasiswa mobilitas internasional Jadi student exchange Ini merupakan suatu program yang sangat penting Tidak semua orang punya kesempatan Untuk melakukan full degree program Tidak semua anak-anak kita diterima Dalam full degree program S1 atau S2 di sekolah-sekolah yang top Tapi akses untuk melakukan satu semester exchange Atau satu summer program Itu jauh lebih mudah dan lebih inklusif Dan lebih banyak anak-anak kita Mahasiswa-mahasiswa kita Yang bisa mendapat akses kepada ini Jadinya kita menyediakan beasiswa untuk program-program satu atau dua semester di luar negeri Untuk mendapatkan exposure Untuk meningkatkan kebindekaan global Dan juga untuk mendapatkan pengalaman Di dalam institusi-institusi pendidikan terhebat di dunia Dan ini merupakan Saya 100% percaya bahwa Walaupun misalnya cuma satu semester di luar negeri Ini akan merubah total paradigma Anak-anak yang misalnya belum pernah punya pengalaman di luar negeri Kebindekaan global mereka akan terbangun dengan kuat Dan biasanya seperti contoh saya Pada saat saya sekolah di luar negeri Jiwa nasionalisme saya malah meningkat Jadi menurut saya Keindonesiaan kita itu akan lebih terbangun Kalau kita kadang-kadang punya pengalaman di luar Indonesia Sehingga kita bisa mengetahui Oh iya saya ini sebenarnya Indonesia sekali Dan saya bangga menjadi bagian dari negara saya Berikut Pertukaran mahasiswa merdeka Ini adalah beasiswa Ini program yang akan kita besarkan Ini program yang luar biasa Di mana kita akan melakukan berbagai macam pertukaran domestik Di mahasiswa perguruan tinggi Kita akan mengambil mahasiswa dari Baik dari PTN maupun PTS Dan harus semester 3 sampai 8 Dan ada minimal IPK-nya Karena kita akan memastikan bahwa Kondisi akademisnya itu anak masih baik Tapi kita akan memberikan bantuan pendanaan Baik dari potongan UKT Biaya hidup akomodasi Kita ingin ada berbagai macam peleburan budaya di Indonesia Peleburan antara Jawa dan non-Jawa Peleburan antara agama Peleburan antara adat Dan ini adalah satu daripada fokus program ini adalah Meningkatkan rasa kebinekaan Dan rasa nasionalisme Di dalam negara kita Agar kita berinteraksi dengan berbagai macam Masyarakat di Indonesia Yang berbeda dengan latar belakang kita Dari sinilah kita akan menyadari Apa itu arti dan makna daripada bineka tunggal Ika Berikut Mari kita saksikan video sejarah Mengenai pertukaran mahasiswa medek Bersatu dalam perbedaan Terpegang tangan dan berlari Singkirkan egomu Oh kawan demi-lebih ini Jadilah generasi emas Cerdas berkarakter itu kita Perjumpan dan harus berani Kita terus torehkan prestasi Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah Bangsa yang tangguh dalam kemeragaman Bangsa yang bahagia Kita pelajar Pancasila Kita bernafas Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Terima kasih Ini adalah program yang fokus kepada guru dan dosen Untuk meningkatkan kualitas daripada sistem pendidikan kita Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin merdeka belajar di setiap institusi pendidikan Marilah berikut Program pertama adalah program yang berfokus kepada dosen Dan tenaga pendidikan Kita akan menyediakan biasiswa dosen untuk S2 dan S3 untuk mencapai S2 dan S3 mereka Dan ini biasiswa penuh bagi dosen akademik yang berprestasi untuk meraih gelar magister Atau doktoral baik di dalam maupun di luar negeri Dan juga bukan hanya untuk degree program saja untuk dosen Kita juga akan mensponsor dan memberikan biasiswa Biasiswa dalam terhadap urib Biasiswa tapi mensponsor dosen-dosen kita Untuk melakukan sabatikel atau magam Atau bekerja part time di perusahaan-perusahaan kelas dunia Selama lebih dari satu semester Itu akan menjadi salah satu program kita Kita ingin dosen-dosen kita keluar dari akademia Dan juga mencari dan mengembang pengalaman di dalam dunia industri Dan juga dunia riset Seperti itu yang ketiga adalah kita juga akan memberikan subsidi untuk dosen PT Akademik Yang menjalankan riset-riset keilmuan Jadi itu juga di bidang riset menjadi salah satu fokus utama kita Karena itu adalah bagian dari tridharma Dan suatu aktivitas yang akan meningkatkan kemampuan dosen-dosen kita Untuk meningkatkan wawasan dan juga meningkatkan kemampuan dia untuk menjadi spesialis di masing-masing bidangnya sendiri Dan tentunya magam di dalam perguruan tinggi Subsidi bagi dosen untuk bekerja di perguruan tinggi lain Untuk satu semester, satu tahun Dan ini adalah satu hal yang kita Semua yang mau kita lakukan untuk mahasiswa Sama juga kita mau lakukan untuk dosen Dimana kita ingin mereka keluar dari kampus Mencari pengalaman dari berbagai macam institusi-institusi Baik perguruan tinggi kelas dunia di luar negeri Dan juga proyek research Ataupun industri Jadi kita mengambil filsafat yang sama dengan dosen dan mahasiswa Jadi ini benar-benar suatu breakthrough yang akan kita dukung dan kita akselerasi terus Berikutnya Program guru Tentunya guru Peran guru adalah peran yang terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita Dengan itu LPDP akan mendukung beasiswa S2 Bagi guru-guru di dalam negeri maupun di luar negeri Dan program-program micro-credential Seperti subsidi biaya program sertifikasi dalam suatu skill Baik itu IT atau apapun Micro-credential untuk guru-guru juga akan kami dukung Jadi yang non-degree juga kami akan dukung Dan tentunya beasiswa untuk S3 juga di dalam negeri Itu menjadi salah satu program yang akan kita dukung Jadi guru pun akan menjadi beneficiary Akan bisa menikmati beasiswa-beasiswa dari LPDP Untuk menambah wawasan dan kompetensi mereka Program kita punya banyak sekali program untuk vokasi Di mana kita akan membantu guru-guru SMK Mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan yang berkualitas tinggi Jadi guru-guru di SMK akan kita dorong dan kita danai Untuk mendapat pengalaman di dalam perusahaan Agar mereka punya kompetensi-kompetensi praktek Kompetensi yang selaras dengan perubahan-perubahan yang dilakukan di dunia industri Dan tentunya kita juga memberikan beasiswa S1 Untuk guru-guru SMK Untuk calon-calon guru SMK yang ingin menjadi guru di SMK Kita juga akan mendukung dengan beasiswa S1 Dan juga beasiswa kegiatan dosen vokasi di luar kampus Jadi dosen-dosen di perguruan tinggi vokasi Kami juga akan memberikan beasiswa untuk magang di dalam industri Jadi biaya sehari-harinya juga akan ditanggung dalam program ini Kita juga akan mendukung berbagai macam program-program Seperti program sertifikasi, magang bersertifikat Bagi dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi vokasi Jadi ini juga micro-credential yang bagi mereka yang non-degree Ini juga akan kami dukung Program sertifikasi di dalam industri pun yang ada Akan juga bisa menerima beasiswa dari LPDP Dan juga beasiswa dosen vokasi S2 dan S3 dalam negeri dan luar negeri Dan riset terapan di dalam negeri Ini juga ada berbagai macam program yang akan kita dukung Jadinya pendidikan vokasi kita benar-benar terdorong Dengan perubahan dan transformasi penggunaan dana LPDP ini Nah satu hal yang memang kabar gembira adalah Untuk pertama kalinya kita akan memberikan beasiswa untuk S1 Sebelumnya LPDP hanya S2 dan S3 Tapi ini khusus untuk anak-anak SMA yang berprestasi Jadi kita akan memberikan beasiswa S1 dengan kriteria prestasi yang tinggi Dalam berbagai macam bidang Contohnya mereka pemenang Olimpide Akademik Atau seni Atau juara olahraga Dan lain-lain mereka akan bisa mendapat Beasiswa S1 Dan juga untuk beasiswa S2 bagi mahasiswa S1 yang berprestasi di dalam negeri Jadi kriterianya mereka adalah Anak-anak yang benar-benar go above and beyond Anak-anak yang memang mengikuti minat dan bakat mereka Dan tekun dalam mencapai prestasi di dalam bidangnya Akan kita dukung untuk mencapai pendidikan yang terbaik untuk mereka Dan program juga suatu hal yang sangat membanggakan bagi saya hari ini adalah Program beasiswa kebudayaan Pertama kali kita akan memberikan beasiswa S1 Untuk kebudayaan di dalam negeri Dan juga beasiswa S2 khusus untuk pelaku budaya Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Dan juga beasiswa S3 Di kebudayaan Ini juga dalam negeri dan luar negeri Jadinya untuk bisa meningkatkan aktivitas budaya kita Untuk bisa menghargai keindahan adat budaya Dan kreatifitas di dalam negeri ini Kita harus ada spesifik porsi untuk para budayawan Dan ini merupakan hal yang sangat membanggakan buat saya Karena kontribusi mereka kepada identitas kita sebagai bangsa Kepada kebanggaan kita sebagai satu negara Ini merupakan luar biasa Jadi harus menjadi fokus yang spesial Berikut Kalau Anda ingin mencari informasi lebih lengkap Anda bisa mengunjungi dua website Bisa mengunjungi di beasiswa lpdp.kmnq.go.id Atau beasiswa.kmnq.go.id Dan di situ akan ada semua informasi Mengenai berbagai macam beasiswa yang ada Prosesnya, detailnya, dan kriterianya Pendaftaran semua program ini dibuka pada tanggal 2 Mei Tahun ini 2021 Tanggal 2 Mei, jangan lupa Dan booklet dengan informasi yang lengkap itu bisa diunduh Di laman registrasi Dan kalau ada pertanyaan Jangan khawatir, bisa langsung mengkontak helpdesk kita Di Kemdiput Jadinya semuanya informasi ini available secara online Untuk para calon-calon penerima yang tertarik Untuk melihat berbagai macam program peterianya Seperti apa, dan prosesnya seperti apa Sebagai beberapa patah kata penutup Saya ingin menyebut apa yang disebut Ibu kita, R.A. Kartini Bagi semua anak di Indonesia Semua anak yang rajin dan ingin mencapai prestasi yang tinggi Teruslah bermimpi Teruslah bermimpi Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi Itu kesan saya kepada semua anak-anak di situ Dan semoga program LPDP ini Bisa benar-benar melebarkan sayapnya Sehingga lebih inklusif Lebih aksesibel Bagi berbagai macam bagian masyarakat kita Dan lebih menuju kepada tujuan Daripada merdeka belajar Dan SDM unggul Isi Pak Presiden Rokowi Dodo Terima kasih Dan untuk menutup saya ingin Ada satu video singkat Untuk menutup presentasi hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mendapatkan kesempatan Bisa mencapai cita-cita Melanjutkan pendidikan kejenjangan yang lebih tinggi Di Amerika Serikat Awalnya Saya tidak menduga Bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri Mengingat berlatar belakang keluarga Yang tidak mampu secara ekonomi Dan finansial Kemudian saya juga berasal dari daerah 3T Yaitu Kebupaten Bofendigul Yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua dan Papua New Guinea Yang memiliki banyak keterbatasan Saya menjawab keresahan saya dan generasi bangsa lainnya Yang ingin meraih pendidikan setinggi-tingginya Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin Serta ikut serta Mewujudkan Amanah konstitusi Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Dengan beasiswa LPDP Saya berhasil menyandang gelar doktor bidang literasi Di usia 29 tahun Dari kampus Ohio State University Amerika Serikat Saat ini saya mengajar di Universitas Tukumar Aceh Barat Tanah kelahiran saya Di bumi Tukumar ini Saya mengabdi Dan terus memiliki karir Menuju gelar kehormatan tertinggi Yaitu Guru Besar Berasal dari salah satu pulau terluar di Indonesia Tanjung Pinang Kepri Saya tidak pernah membayangkan Kalau suatu saat saya bisa berkuliah Apalagi terpilih Menjadi orang Indonesia pertama Yang memberikan Tidak toko wisudaan Di Harvard Law School Berkat LPDP Dan hanya berkat LPDP Anak muda Indonesia seperti saya Yang seringkali harus mendapatkan Mimpi kami redup Karena faktor ekonomi Bisa berkuliah di luar negeri Saya tidak pernah membayangkan Bahwa apapun yang saya capai hari ini mungkin Sekarang Rasanya teman-teman Untuk mengubah Saya memahami betapa pentingnya Pendidikan tinggi Bagi para pelaku seni di Indonesia Karena selain Akan meningkatkan potensinya Memahami potensinya Tetapi dengan pendidikan tinggi Para pelaku seni akan juga mampu Menjadikannya sebagai sebuah platform riset Untuk kemampuan Mengartikulasikan Berargumentasi tentang tradisinya Tentang pemahaman-pemahaman teknis Yang selama ini dikerjakan oleh para pelaku seni Selain itu Pendidikan tinggi Bisa meningkatkan kemampuan Dalam melakukan inovasi seni Berbasis budaya Indonesia Yang terdokumentasikan secara india Sehingga Mampu berdiskusi Memaparkan dagasan Dan produk Secara sistematis Kritis Analitis Di forum kajian seni Dalam tinggi Menjadi Momen untuk para guru meningkatkan Kemampuan diri Kapasitas diri Maupun pengalaman-pengalamannya Dan diharapkan pengalaman ini Akan dibawa Ke dunia pendidikan Di sekolah Mengesekusi sebuah ide Membuat suatu Pemecahan masalah Dan membuat Gerakan dan geberakan-geberakan Di dunia pendidikan Khususnya karena ini Jadi saya mendorong Bagaimana biasiswa guru ini Dapat dimanfaatkan dengan baik Dan dapat dirasakan Manfaatnya oleh para guru Khususnya untuk Indonesia Jampang-jampang ini akan Saya memiliki harapan Dan cita-cita yang besar Terhadap pendidikan di Indonesia Saya berharap Dengan mendapatkan pendidikan Di salah satu universitas terbaik Di dunia ini Dan mampu mempelajari Berbagai sistem pendidikan Yang ada di negara-negara maju Saya mampu memberikan Pelayanan yang maksimal Untuk memberikan pendidikan Yang merata Yang adil Yang merdeka Dan berpihak kepada murid Serta bersaing secara internasional Mari kita Tingkatkan kompetensi diri kita Sehingga kita mampu Memberikan pelayanan yang maksimal Kepada peserta didik Dan bagi negara kita yang maju Selamat tinggi Bapak, Ibu, 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 Ibu Dari FJIPI KAMU Merasa sangat senang Bahkan terbantukan Dengan adanya program Kamus Pengajar Program Kamus Pengajar Ini adalah salah satu program Yang sangat cerdas Sangat tepat Program Kamus Pengajar Ini sangat meningkatkan Lebih pendidikan Suara sekolah Untuk memenuhi Belakan standar pendidikan Dengan dibantukan oleh Adik-adik mahasiswa Dari program Kamus Pengajar Dan kolaborasi dengan Berapaan Bidia yang Bukami yang ada di sekolah Sehingga terciptalah Suasana pengajar yang Sangat menyenangkan Dari seorang Bidia Karena Langkat dan media Pengajarannya Sangat banyak Selamat saya mengikuti Programmu Banyak sekali Hal baru Dan pengalaman baru Yang saya dapatkan Ternyata Pendidikan Di Papua Khususnya di sekolah saya Itu masih terlihat Dan di sekolah saya itu Mayoritas siswanya Itu adalah orang Asli Papua Jadi pengalaman Penarik yang saya dapatkan Yang saya rasakan Yaitu Bagaimana Saya bisa merasakan Mendatini siswa tersebut Agar Mereka bisa memahami Materi yang diajarkan oleh Guru Dan saya bisa Berkolaborasi Dengan teman-teman saya Yang berasal dari Berbagai jurusan Jadi Salah satu Pengetahuan Itu adalah Pengalaman Dan pengalaman itu Tidak Datang dengan sendiri Tetapi Pengalaman itu Harus selalu kita cari Atas nama Forum Rektor Indonesia Saya mengucapkan Selamat atas Keluncuran Untuk belajar Di sebelum Perluasan Program Semoga Program baru ini Dapat meningkatkan Skill Departensi Para mahasiswa Guru Dan pendidik Agar tidak saja Mampu Derempatasi Terlebih dahulu Lagi juga Menjadi presentan Terlebih dahulu Beriring harapan Agar peningkatan Skill dan kompetensi Tersebut Mampu Menjadi Ternyata Terlebih dahulu Baik Sebuah pemaparan yang sangat komprehensif Dan betul-betul Apa ya Ini kerja-kerja-kerja Dari episode 1 Sampai 10 Merdeka Belajar ini Saya melihat Benar-benar Mas Nadiem ini Semuanya nge-gaspol Saya jadi excited Jadi pengen juga apply Nanti Lewat LPDP Insya Allah Semoga bisa berhasil Dan terima kasih juga Saya ucapkan kepada Bapak Muhajir Effendi Dan Ibu Sri Mulyani Atas waktu dan kesediaannya Untuk tadi bergabung Bersama kami Di sore hari ini Nah selanjutnya Kita akan memulai diskusi panel Perluasan Beasiswa program LPDP hari ini Untuk itu kembali ya Saya mengundang Yang pertama Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ainunain Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Bapak Andin Hadianto Bapak-bapak Nah sudah bergabung Selamat sore Pak Ainunain Pak Andin apa kabar? Baik Alhamdulillah Baik Selamat sore Baik Alhamdulillah Sangat-sangat menyenangkan Di sore hari ini Langsung kita mulai Bapak-bapak izin Kita akan memulai diskusi panel Pertanyaan pertamanya Ditujukan kepada Direktur Utama LPDP Namun sebelumnya Saya ingin mengucapkan selamat dulu nih Kepada Pak Andin Pak Andin selamat ya Atas pelantikannya Sebagai Direktur Utama LPDP Sebulan yang lalu Semoga diberikan berkahwin baik Dalam bertugas Dan saya ingin tahu nih Pak Boleh diceritakan Visi Bapak untuk LPDP Ini kedepannya seperti apa? Terutama dengan adanya Kolaborasi Yang sangat inspiratif Di sore hari ini Dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Yang baru saja Mas Menteri umumkan Silahkan Pak Andin Terima kasih Amin 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 Doanya Mohon izin Mas Menteri Jadi Sebagai pengelolaan abadi LPDP tentunya Berusaha keras Untuk menyeri badan Yang dapat dipercaya Dan ditanggung jawab Di dalam pengelolaan Dan abadi tersebut Selain itu Kami juga berharap Bahwa Dengan perlu asar Pudam ini Setiap rupiah Yang dihasilkan Dan dikeluarkan Akan bermanfaat Lebih banyak Orang Terlebih Kalau kita Melakukan kegiatan Yang sifatnya Co-funding Dengan lembaga Pemberi biasiswa lainnya Baik lembaga Di dalam negeri Maupun luar negeri Program kolaborasi Ini juga Merupakan salah satu Komitmen kami Bahwa Program LPDP Dapat dijangkau Dan dinikmati Oleh masyarakat Secara lebih luas Lebih merata Dan lebih inklusif Seperti yang disampaikan Mas Menteri tadi Hal ini juga Merupakan salah satu Upaya kami Di dalam ikut Memenuhi program Nawacita Presiden Untuk pengembangan SDM Unggul dan maju Kedepan LPDP Akan terus Berkerjasama Dengan semua Kementerian Atau lembaga terkait Agar dana yang ada Bisa dipanfaatkan Secara maksimal Untuk pengembangan SDM Bangsa Pengembangan SDM ini Adalah sangat strategis Dan harus dilaksanakan Sesegera mungkin Untuk mengejar Bonus demokrasi Yang ada saat ini Untuk itu LPDP akan terus Mencari Cara-cara kreatif Dan inovatif Di dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan dana Demi terciptanya SDM Mengunggul Untuk Indonesia Macam Terima kasih Baik Terima kasih Pak Adin Sudah menjawab Pertanyaannya Dan pertanyaan berikutnya Ini untuk Sekretaris Jenderal Kemendikbud Dan pertanyaan ini Disampaikan oleh Mediana dari Kompas Pak Izin saya bacakan Pertanyaannya Bagaimana kebijakan Pemerintah Untuk dana abadi Pendidikan secara makro Apakah ini ada Desain besar Begitu Pak Untuk dana jangka panjang Silahkan Ya terima kasih Atas pertanyaannya Jadi memang Pemerintah ini Ingin Memperbesar Dana abadi Pendidikan Sehingga bisa Memberikan layanan Pendidikan Selalu Ya dan Nah Bagaimana caranya Untuk Salah satunya Dengan Mengalokasikan Sebagian dari Anggaran pendidikan Kemudian juga Ada jenis-jenis lainnya Yaitu Dana abadi Pendidikan Dana abadi Perluan tinggi Dan dana abadi Kemudian tadi kita lihat Mas Menteri memaparkan Kita ini punya Spending Untuk Yang relatif Masih kecil Dibanding Berbagai Kemudian Apa strategi Kita ingin Mengundang Masyarakat Termasuk Korporasi Untuk ikut Membangun Dana abadi Pendidikan Ini Kita sudah Membangun LBDP Kita upayakan LBDP ini Nanti mempunyai Kredit Sehingga Sehingga Komponen Masyarakat Non Pemerintah Itu ikut Membangun Dana Pendidikan Mereka bisa Ikut Membangun Dana abadi Pendidikan Tidak hanya Ke LBDP Tapi juga Bersama Perkiruan Dini Mas Menteri Sudah Membuat Kebijakan Matching Fund Jadi Kalau Perkiruan Dini Itu bisa Menggandeng Institusi Lain Membangun Indumen Nanti Kita akan Match Kita akan Lengkapi Kita akan Apa namanya Bantu Dengan Grant Untuk Memangkinkan Dan Meningkatkan Dana abadi Baik Pak Indun Naim Terima kasih Yang juga Memang menjadi Dewan Pengawas LBDP Pak Indun Terima kasih Atas penjelasannya Nanti mungkin Ada pertanyaan Lagi Tapi Pertanyaan Selanjutnya Kembali Ditujukan Kepada LBDP Nah Dengan Adanya Peluncuran Program-program Baru ini Apa yang Terjadi Pak Andin Dengan Program-program Biasiswa Yang sudah Selama ini Berjalan Di LBDP Sebelumnya Baik Dengan Peluncuran Program ini Maka Yang jelas LBDP Dan Kemenikut Ini Mensinergikan Seluruh Sumber yang Ada Dengan Berbeda Sama Di dalam Satu Team Yang Efisien Dan Efektif Di dalam Mencapai Tujuan Bersama Nah Program-program Tersebut Utamanya Adalah Diarahkan Untuk Tadi Seperti yang disampaikan Mas Menteri Menyiapkan Tenaga Teridik Dan Terampil Baik Di tingkat Pendidikan Vokasi Maupun S1 S2 Dan S3 Sementara Sementara Itu Program-program Biasiswa Yang selama Ini Ada Dan Berjalan Di LBDP Tetap Dilaksanakan Dengan Berbagai Perbaikan Ini Antara Lain Terkait Dengan Universitas Tujuan Dan Juga Penajaman Di dalam Area Prioritas Prioritas Tentu Untuk Program-program Biasiswa Seperti Biasiswa Guru Biasiswa Dosen Kampus Merdeka Micro Credential Pendidikan Vokasi Ini Akan Dikelola Oleh Kemedikbud Namun Pembiayaan Tetap Dari LBDP Nah Sementara Itu Untuk Program-program Unggulan Umum Seperti Biasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia Atau PTUD Biasiswa Regular Yang Bisa Diakses Oleh Siapa Saja Biasiswa Afirmasi Biasiswa Indonesia Timur Dan Biasiswa Targeted PNS TNI Polri Serta Dokter Spesialis Masih Akan Dikelola Oleh LBDP Jadi Pada Program yang dilunjurkan Hari ini Oleh Pembiayaan Bud Dan LBDP Ini Mempunyai prinsip Saling melengkapi Dan bersinergi Untuk hasil yang Lebih maksimal Demikian Itu kata kuncinya Saling melengkapi Dan bersinergi Nah Kalau ini Pertanyaan terakhir Ditujukan kepada Mas Menteri Ini disampaikan oleh Tri Wahyuni Dari Suara Karya Mas Menteri Mengapa Perlu adanya Perluasan program-program Di bawah LBDP Dengan kolaborasi Bersama Kemendikbud Apakah Ada artinya Program-program Biasiswa LBDP Yang selama ini Sudah ada Masih belum Dirasa mencukupi Atau seperti apa Mas Menteri Silahkan Ya Menurut saya Program-program LBDP Yang sudah ada Sangat baik Saya sudah mengenal Banyak sekali Alumni-alumni LBDP Yang Mendapatkan Kesempatan yang Luar biasa Yang mungkin Tadi tidak Tidak didapatkan Jadi Sama sekali Bukannya berarti Program yang sebelum Tidak bagus Tapi Menurut kami Ada beberapa Perubahan-perubahan Di dalam Dunia pendidikan Yang juga harus Dipahami juga Sehingga Kita lebih banyak Menyediakan Opsi-opsi Biasiswa Yang tidak Konvensional Atau tradisional Seperti contohnya Trend pendidikan sekarang Adalah yang bergerak Dari yang tadinya Semuanya degree program Menjadi non-degree program Ada kurs Sertifikat Misalnya kursi di bidang Android Kursi di bidang Teknologi Kursi di bidang Managerial Atau di bidang Science Atau apa Yang bisa diambil Dan harusnya itu juga Disediakan Biasiswa Untuk program-program Non-degree tadi Exchange program Ke universitas lain Itu juga harusnya Satu semester Di luar Itu harusnya juga bisa Diberikan Biasiswa Jadinya Yang tadinya Cuman full Dua tahun program Atau empat tahun program Atau lima tahun program Sekarang kita mendanai Program-program Yang lebih pendek Tiga bulan Enam bulan Dan jumlah Anak-anak Pemuda-pemuda kita Maupun dosen-dosen Yang bisa mengikuti program ini Lebih banyak Sehingga itu menjadi Lebih inklusif Kedua adalah Kita selama ini Fokus kepada Mahasiswanya sendiri Atau ML program Tapi belum cukup Empasis kepada Siapa Yang Akan Melakukan Transformasi sistem pendidikan kita Yaitu guru dan dosen Jadinya kita agak Pindah fokus Bukan pindah fokus Tapi menambah fokus Kepada tenaga pendidik dan guru Dan tenaga pendidik dan guru Ini harus diberikan Alokasi Yang spesifik Dan lumayan besar Untuk bisa Meningkatkan Kapasitas mereka Jadinya itu adalah Fokus kedua Yang ketiga adalah Kita juga Lebih mudah sedikit Jenjangnya Kita tadinya Tidak ada S1 sama sekali Sekarang ada S1 programnya Tapi dengan Level prestasi yang sangat tinggi Dengan kriteria yang sangat ketat Tapi Menurut kami adalah Dari sisi sosial mobilitas Mobilitas sosial S1 itu Dampaknya adalah yang terbesar Untuk bisa meningkatkan Kemampuan anak itu Untuk menjadi pemimpin Di bidangnya Ataupun Untuk mencari Karir Kesempatan karir Yang Sangat berbeda Kalau dia tidak Misalnya bisa masuk Dalam universitas yang hebat Jadi itu adalah Kira-kira Alasan kenapa Pelebaran ini terjadi Karena ekosistem dunia Sudah berubah Jadinya Biasiswa pun Harus berubah Dan makanya kami Menyambut baik Jangan lupa juga Kebudayaan Saya lupa mention bahwa Untuk pertama kalinya Khusus spesifik Untuk kebudayaan Karena itu Suatu sektor yang Sangat penting Untuk identitas dan kebinekaan Negara kita Identitas dan kebinekaan Negara kita Terima kasih Mas Menteri Terima kasih Pak Ande Pak Ande Sudah bergabung Bersama kami Di Merdeka Belajar Episode ke-10 Perluasan program Biasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Atau LPDP Dan kita memasuki Sesi Tanya Jawab Kami memberikan kesempatan Kepada rekan-rekan media Untuk bertanya Kepada seluruh narasumber Di diskusi panel kita Sore hari ini Untuk itu saya akan undang Direktur Biasiswa LPDP Bapak Dwi Larso Direjian Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Bapak Hilmar Farid Direjian Guru Dan Ketanaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Bapak Iwan Syahril Direjian Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Bapak Wikan Sakarinto Direjian Pendidikan Tinggi Kementerian Dan Kebudayaan Bapak Nizam Dan untuk menjawab Dari pertanyaan Rekan-rekan dari media Sudah dikurasi nih Oleh tim dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pertanyaan pertama Ini dari Weni Dari Sinar Harapan Pertanyaan ini Ditujukan kepada Direjian Kebudayaan Bapak Hilmar Farid Pak katanya Bagaimana bentuk Perluasan program LPDP ini Dapat menjangkau Para aktivis budaya Yang selama ini Mungkin berada di Daerah pelosok Padahal kiprahnya Cukup cemerlang begitu Silahkan Pak Hilmar Baik Terima kasih Pertanyaannya Pertama program ini Memang tidak ada Batasan geografis ya Jadi sebetulnya Dari mana saja Itu bisa Kalau ada prestasinya Tentu kesempatannya Sama untuk semua Untuk bisa ikut ke LPDP Tapi ada dua langkah Strategis yang akan Dilakukan oleh Direjian Kebudayaan Pertama kita akan Proaktif ya Mencari calon-calon Terbaik di seluruh Indonesia Melalui jaringan kita Ada UPT kita Di daerah Jadi ini istilahnya Jemput pola gitu ya Sehingga tidak hanya Menunggu orang mendaftar Dan kita sudah punya Database Dari para pelaku Yang punya potensi Untuk melanjutkan Studi S2 dan S3 Di bidang kebudayaan Sehingga nanti seluruh program ini Bisa lebih tepat Sasaran Dan kedua Kita juga membantu Teman-teman Untuk mencari Prodi dan sekolah Yang tepat Sesuai dengan kemampuan Keahlian dan minatnya Karena seringkali Informasinya terbatas Terutama teman-teman Yang berada jauh Dari pusat informasi Sehingga sebenarnya Ada sekolah Dan prodi Yang tepat Tapi karena informasi Tidak sampai Kemudian jadi urung Discarriage Untuk terlibat Di dalam program Jadi itu akan kita Lakukan Untuk para pegiat Yang lebih ke arah praktek Jadi tidak Jalur non-akademis Itu juga sudah ada Di luar program LPDP ini Dan sekarang sudah Memasuki tahun Kedua Jadi harapannya Memang melalui program ini Bisa nanti Apa namanya Menjangkau ya Lebih luas Seperti yang diharapkan Oleh Mbak Weni tadi Terima kasih Oke baik Terima kasih Pak Hilma Farid Atas penjelasannya Semoga bisa membantu Menjelaskan Nah peranyaan selanjutnya Ini dari Weni Sinar harapan juga Untuk Direktur BSSW LPDP Bapak Dwi Larso Katanya bagaimana Cara mengukur Keberhasilan program Perluasan LPDP ini Satu lagi ya Pak Dari Koren Jakarta Dari Maruk Terkait pengawasan Supaya program Berjalan lancar Dan tidak sampai Ada pengembalian dana Biasiswa Oleh penerima Seperti yang mungkin Pernah terjadi sebelumnya Silahkan Pak Baik Terima kasih Mbak Pertanyaan pertama Bagaimana mengukur Keberhasilan program ini Kami LPDP Dan juga Kemendikbud Memiliki target Yang terukur Yang tercantum Dalam indikator kinerja Masing-masing Kementerian dan lembaga Jadi jika indikator Tersebut terpenuhi Tentunya kita bisa mengatakan Bahwa program ini Dikatakan berhasil Nah ukuran keberhasilan ini Meliputi berbagai proses Dari awal sampai akhir Mulai dari sosialisasi Kami punya data Dari seluruh provinsi Termasuk seluruh kabupaten kota Penerima Biasiswa kita Dan ini akan menjadi patokan kita Bagaimana kita melakukan sosialisasi Untuk menjangkau seluruh Lapisan masyarakat Di seluruh pelosok negeri Yang kedua Prosesnya adalah Kita menyusun Datar unitas tujuan Berdasarkan Kombinasi ranking Dari tiga lembaga Internasional Sehingga Datar tujuan Unitas ini Betul-betul Bisa memenuhi Keinginan kita Untuk mendidik Anak bangsa Di perguruan tinggi Terbaik di dunia Yang ketiga Proses seleksi Kami Menggunakan Persyaratan yang cukup ketat Baik kemampuan Bahasa Inggris Substansi akademik Substansi kebangsaan Kembenekaan Termasuk rencana pengabdian Kemudian kami juga Punya program Pebekalan Pendampingan selama studi Persiapan dan pengeman karir Dan juga proses pengelolaan Alumni LPDP Dan kami bisa laporkan Bahwa dari Pengalaman Sebilan tahun LPDP hadir Di Indonesia Bahwa kami sudah Meluluskan Lebih dari 12 ribu Alumni Alumni yang telah kembali Mengabdi Di berbagai pelosok Negeri Bisa kita laporkan Bahwa 78% Lebih Alumni kita Bekerja Di bidang profesional 7,4% Sebagai entrepreneur Dan entrepreneur ini Rata-rata Mempekerjakan 45 karyawan Dan ini saya pikir Kontribusi yang cukup besar Dan sebagian besar Alumni Menyatakan bahwa Setelah pulang Dari sekolah Dari studi Mereka entah Meningkat karirnya Atau Meningkat pendapatannya Ini saya pikir Juga suatu kontribusi Yang menurut saya Cukup bagus Nah pertanyaan kedua Saya pikir Saya bisa sampaikan Secara singkat Bahwa kejadian Seperti itu Sangat kecil Mbak Hanya 4 Kejadian Dimana LPDP Harus meminta Pengembalian dana Dari sekitar 13 ribu Alumni yang ada Nah tentunya kami akan terus melakukan perbaikan Baik dari sisi proses Maupun dari sisi monitoring dan evaluasi Dan kami seperti saya sampaikan Punya proses yang berlanjutan Dari mulai seleksi Pembekalan Pendampingan waktu kuliah Maupun sebelum mereka lulus dari kuliah Dan kemudian kita juga punya program untuk Pengelolaan alumni Sehingga harapan kami Setiap rupiah dana LPDP Bisa memberi manfaat maksimal Bagi pengembangan SDM Demi kemajuan Indonesia Di seluruh pelosok negeri Saya pikir itu jawaban kami Mbak Terima kasih Baik Terima kasih Pak Atas jawaban dari pertanyaan Nah kalau yang ini pertanyaan terakhir Bapak-Bapak Disarikan dari beberapa pertanyaan media Yang senada Pertanyaan ini ditujukan kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Bapak Iwan Syahril Ada juga Dirjen Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wikan Sangkarinto Dan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan Bapak Nizam Pertanyaan ini apa saja yang akan dilakukan Setelah pengumuman ini Untuk memastikan implementasi program Di Direkturat masing-masing Berjalan dengan maksimal Saya memberikan kesempatan terlebih dahulu Kepada Bapak Nizam Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Dan Kebudayaan Silahkan Pak Nizam Baik terima kasih sekali Jadi program ini sudah sangat dinanti-nanti Oleh karena itu Kami di Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Sudah sejak 6-7 bulan ini Menyiapkan program ini Dan bermitra dengan lebih dari 500 perusahaan-perusahaan kelas dunia Maupun perusahaan-perusahaan kelas dunia Kita sudah membuat berbagai MOU Dengan mitra perusahaan tinggi di Uni Eropa Perusahaan tinggi di Asia Dan perusahaan tinggi di Amerika Serikat Australia dan sebagainya Sebagai bagian dari menu Yang nanti bisa dipilih oleh adik-adik mahasiswa Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan Ratusan perusahaan yang sudah kita kerjasamakan Yang nanti siap untuk menerima Program-program yang akan dibiayai oleh LPDP ini Terima kasih LPDP dan Mas Menteri Yang telah meluncurkan program ini Kita siap untuk sukseskan program ini Terima kasih Baik terima kasih Pak Nizam Dan berikutnya silahkan dijawab Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wikan Sakarinto Pak Wikan Terima kasih Tidak waktunya Baik Mungkin ya mestinya selaras dan senada Dengan Prof Nizam tadi penjelasannya Kami memang harus memastikan Ini berjalan dengan optimal Atau bahkan menegakannya maksimal Tentunya kami sudah menyiapkan Laman, portal, buklet Dan semuanya yang bisa diakses oleh seluruh Sivitas yang eligible Untuk program ini Nah karena beberapa program Di Vokasi ini Ada pengembangan dari tahun-tahun yang sebelumnya Yaitu tidak hanya dosen yang bisa kuliah lanjut Keluar negeri Atau kuliah lanjut Sudi lanjut Tapi juga ada guru SMK Atau calon guru SMK tentunya Kami harus melakukan sosialisasi yang Lebih masif lagi Untuk memberikan penjelasan Dan memberikan Semangat bagi guru-guru dan Sivitas Akademika Tidaknya berguruan hingga vokasi Tapi juga SMK Nah kami akan segera terjun Nanti ke lapangan Untuk Rotsio menjelaskan Karena Persyaratan yang tadi disampaikan Pak Dwi tadi Cukup challenging Artinya kita memang ingin mendapatkan input yang terbaik Yang passionnya juga sudah siap Serta komitmen kerja karakternya juga sudah baik Kita biayai untuk meningkatkan kompetensi dan profil mereka Nah tentunya Tentunya ini bagi sivitas yang tadinya belum terakses oleh LPDP ini Kan mereka juga butuh persiapan Nah ini yang harus kita Kita bantu mereka untuk kita jelaskan Sehingga mereka bisa secepatnya melakukan persiapan Untuk mendaftar program ini Untuk guru vokasi atau dosen vokasi Kami juga akan terus lakukan sosialisasi Mungkin demikian Yang bisa kami sampaikan Intinya kami harus memastikan Guru, siswa, dosen, mahasiswa Tendik vokasi Sebesar mungkin siap untuk Menyongsong peluang yang luar biasa ini Terima kasih Pak Terima kasih Ma Dan itu dia ya Ecosistemnya itu sangat komprehensif Dan ditutup ini dengan jawaban Dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Bapak Iwan Syahrir Pak Iwan silahkan Ya terima kasih Mbak Widia Tentunya kita akan melakukan Berbagai upaya Untuk secara internal Ada tim khusus yang nanti akan menangani ini Dan juga secara eksternal Sosialisasi kepada berbagai kelompok guru Dan juga termasuk juga nanti dosen-dosen di pendidikan guru Supaya ayo kita berlomba-lomba Untuk memanfaatkan peluang ini Karena ini baru pertama kali Yang kelompok khususnya itu adalah guru Dan untuk pendidikan guru Karena itu menurut saya ini merupakan kesempatan yang sangat baik Dan pertama untuk mendukung Merdeka Belajar Kita tahu misalnya pencapaian yang dibutuhkan Misalnya kompetensi minimum Itu adalah literasi, numerasi, dan karakter Dimana kita disitu Untuk keahliannya untuk literasi dan numerasi Kita sangat butuh penguatan di segala lini Baik itu dari segi gurunya Maupun dari segi pendidik gurunya Lalu juga dalam konteks pendidikan anak usia dini Atau pendidikan dasar Pendidikan berkebutuhan khusus Itu juga merupakan bidang-bidang yang sangat perlu penguatan Dan merupakan fondasi ya Untuk dalam konteks sistem pendidikan kita Jadi kalau pendidikan dasarnya baik Tentunya kedepannya akan semakin baik Jadi kita butuh guru-guru kita Dan itulah komitmen dari Kemendikbud Terutama di Direktur Timur Guru dan Tenaga Pendidikan Untuk memperluas kesempatan guru Untuk belajar dan belajar Di perguruan tinggi terbaik Baik itu dalam negeri maupun luar negeri Dan juga ada kesempatan yang seperti yang dimasak sebutkan Yang untuk micro credential ya Karena ini merupakan sebuah hal yang baru Dimana kita bisa memperluas Kesempatan akses belajarnya itu Pada program-program yang sangat bagus gitu ya Tapi gak perlu komitmen waktu yang sampai 2 tahun atau 4 tahun gitu Jadi dan itu lebih praktikal Dan kita yakin itu akan membawa dampak Yang jauh lebih signifikan terhadap Yang paling penting itu dia tetap pada hasil belajar Demikian Mbak Widya terima kasih Terima kasih semuanya semangat untuk menjadi long life learner ya Indonesia ini makin membanggakan Terima kasih para narasumber Atas waktu, kesempatan dan juga jawabannya Dan semoga perluasan program beasiswa LPDP ini Dapat diimplementasikan dengan maksimal Pertimbangan paling mendasar Kebijakan Merdeka Belajar ke 10 Perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Adalah meningkatkan semangat belajar Dengan membuka akses seluas-luasnya Kepada peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan Serta pelaku budaya Dengan semakin luasnya kesempatan Untuk mengenyam pendidikan tinggi Di kampus dan program berkelas dunia Peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan Serta para pelaku budaya Diharapkan dapat terpacu Untuk mengecar pendidikan yang lebih tinggi Sehingga pada akhirnya Mampu meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia Dalam mencapai kemajuan Dan menciptakan kemakmuran Bagi seluruh rakyat Indonesia Kita akhiri peluncuran Merdeka Belajar ke 10 Perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan hari ini Mewakili seluruh penitia penyelenggara yang bertugas Saya Widya Saputra Undur pamit Terima kasih sekali lagi Atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua Selamat sore Salam sehat Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!